Iya anjir dia langsung pake musuh dong Bentar bentar gue akan kabur Oh shit anjir ditemper coy Wuss what the hell Oke halo guys welcome back ke channel Pro Demsadi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi free mode basaran 4 sumeragi So pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan stage dari si suruhime ya Yaitu kapal yokono Dan sekarang kita akan masuk ke dalam stage dari si ashikaga lagi Nah disini kan ada dua versi ya Ada yang versi pertama sama versi yang kedua Yang dimana kedua tempat ini itu bernama eroku palace ya Atau istana dari si ashikaga Nah kita sudah pernah masuk ke yang pertama ini Dimana yang menjaga si ashikaga adalah si kotor fuma Dan juga hisahide masunaga Nah untuk yang kedua ini Itu yang akan menjaga si ashikaga bukan mereka berdua Melainkan ada beberapa karter yang akan muncul ya Gue akan masuk ke sini Untuk karternya gue pake si katakuraku juro ya Dan mungkin untuk asisnya Kita akan pake si masamune guys Walaupun masamune sudah gue pake di video yang sebelumnya Tapi gak apa-apa ya Mungkin gue akan coba ganti kostumnya Untuk si masamune Mungkin gue akan kasih kostum dari dante ya Iya kostum devil my cry Oke ini keren banget sih Dan untuk si katakuraku juro Dia menggunakan kostum tamat guys Ada kostum ketiga yang dimana bisa kalian beli di shop ya Ini cuman ya mirip seperti kostum yang pertama Tapi beda motif doang ya Beda warna sama beda motif di bagian belakang Ini ada gambar bulan Kalau yang hitam Iya ada gambar seperti apa tuh Kayak petir gitu ya Terus untuk kostum yang keempat Dia cuman pake topeng seperti ini Dan ada kostum DLC Ini merupakan kostum dari si poni lempar ya Leon Kennedy Dari game Resident Evil 4 guys Ini sudah sering kita pake Jadi kita akan mungkin Pake kostum tamat aja ya Gue jangan pake kostum ini guys Oke sudah mantap Untuk senjatanya sudah gue kasih ada elemen petir Dan juga item spesial ya Untuk si masamune dan juga katakuraku juro C'mon kita akan masuk ke dalam Eiroko Palace Dari si Yoshitoru Ashikaga Oke inilah dia istana dari si Ashikaga Yang dimana untuk bisa mendapatkan bonus Kalian diharuskan untuk bisa Beruntung ya Jadi kalian harus beruntung Dan mendapatkan pintu yang sesuai Dengan apa yang diinginkan sama bonusnya Kalau gak salah untuk dapat bonus Kalian tuh harus mendapatkan pintu yang merah semua guys Nah disini Yang muncul adalah si Sorin Otomo Munechigai Tachibana Dan juga Yoshiro Shimazu Jadi tidak ada si Kotaro Ataupun si Patsunaga Nah disini untuk bisa mendapatkan bonus yang pertama Itu tadi sudah gue katakan ya Dimana kalian harus bisa mendapatkan Semua pintu Itu harus yang berwarna merah Bukan yang berwarna hijau Jadi disini harus benar-benar beruntung kalian ya Untuk bisa mendapatkan bonus yang pertama Dan untuk mendapatkan bonus yang kedua Kalian diharuskan untuk mengalahkan Si Sorin Otomo di pintu yang merah Nah disini Gue agak kurang ini ya Agak kurang paham Dimana disini tuh Si Sorin Otomo kita harus kalahin berapa kali Soalnya disini tuh Dia akan muncul di beberapa tempat ya Dia sekarang muncul Tapi nanti di area selanjutnya Atau di pintu-pintu yang lain Dia juga akan muncul guys Oh shit bentar Yang gue gak sadar Dan gue baru inget adalah Kedua orang ini Tidak bisa melakukan peri guys Antara si Masamune Dan juga si Katakurako Juro Oh shit gue kalah Ya gue kalah Bentar 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 Disini gue mungkin akan ganti assist ya Assistnya jangan pakai si Si siapa Masamune deh Soalnya keduanya ketika Mengaktifkan apa Item spesial ya Itu mereka tidak bisa peri guys Jadi dia tuh Tombol L1 nya itu gak bisa dipakai Karena disini mereka tuh Masuk ke dalam mode Apa ya Mode ngamuknya Jadi mereka tidak bisa pakai ini guys Pakai apa Peri atau blocking gitu ya Mungkin untuk assistnya Gue akan ganti ke Kotaro Fuma kali ya Eh jangan Jangan Kotaro Si ini aja Mana sih Katanya Shibata Shibata where are you Oke ini Sip Come on Eh bentar bentar Gue akan ganti kostumnya Shibata Ke Kostum DLC Yaitu DLC Monster Hunter ya Beuh mantap coy Come on Kita akan masuk lagi ke Airoku Palace Yuk langsung aja Jadi disini kalian bener-bener Membutuhkan Sebuah keberuntungan guys Untuk bisa mendapatkan bonus Nanti gue akan coba tunjukin ya Gue dapet pintu yang mana Nah inilah dia ada Para pegatat Savism ya Oke sip Iya kalau kayak gini kan enak ya Biar gak terlalu susah gitu loh Kalau dua karternya gak bisa peri Wah bakalan susah guys Apalagi disini kita bermain Di difficulty heaven ya Jadi tidak boleh diremehkan guys Iya bentar Disini gue akan coba kalahin dulu Si Soren Otomo Karena disini dia paling annoying Dikarenakan sering ini ya Nembak-nembakin gitu ya Ah shit Dia ngeluarin musuh Oke Tetapi disini mereka kabur ya Nah disini nongol guys Ada Semacam gendang ya Semacam gendang Kalau kita ancurin Nah pintunya akan berhenti Dan disini gue berharap Pintunya berhenti di Warna merah Wah sayang sekali guys Oke disini kita malah Dapetnya yang warna hijau Kita akan coba lihat ya Sekarang siapakah Yang akan nongol Di tempat ini Iya yang nongol adalah Si Yoshihiro Sama si Sama Munechige ya Bentar gue akan ambil Ada kotak spesial disini Kalau gak salah di tempat ini Ada Dua kotak spesial Yang bisa kalian dapetin Oh shit Bentar Bentar Yoshihiro Kita akan kasih musuh dulu Jadi untuk bisa dapetin Bonus yang Apa Bonus yang kedua ya Dimana gue harus kalahin Si Seren Otomo Itu gue butuh Dapet pintu yang merah Karena dia tuh Akan nongolnya Itu kalau kita Mendapatkan pintu yang merah guys Kalau kita dapet pintu yang hijau Itu lebih sering Kita melawan si Yoshihiro Ataupun si Munechige Oh shit Bentar 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 Gue akan parry Eh gak kena Iya gak bisa Anjir Iya bang Satu Yoshihiro Tadi kayaknya tubuhnya Si ini Katsu Shibata Itu seperti Kestan gitu ya Gue sama sekali gak bisa Nge block Ataupun nge parry Tadi Iya Keduanya merupakan Karter yang Darahnya lumayan tebal Ah shit Oh shit Bentar Bentar Please ya Sabar Oh shit Mati gue Huh Darah gue sudah kosong guys Darah gue sudah kosong Hampir aja mati Oke disini Pertarungan melawan mereka berdua Lebih Kayaknya bakal lebih panjang Daripada gue bertarung Melawan si Ashikaga sih Hit Bentar 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 Gue akan main kabur-kaburan Please Sabar ya Sabar Aduh Malah dapet musuh lagi Oke lumayan Terima nih Paling gak ada satu yang mati Ke Anjir Iya bangset Gak mati-mati dong Oh shit Iya gue tuh suka lupa guys Kalo pake si Katakura ya Soalnya gue pencet L1 berkali-kali Gak bisa-bisa anjir Untuk ke Perry Nah sip Itulah dia guys Huh Cukup lama ya Bertarung melawan dua orang itu Iya kita lihat Kita dapet pintu yang mana Dapet pintu yang hijau lagi Iya disini yang nongol adalah Si Sorin sama Yoshiro lagi guys Eh mampus Iya tebal parah anjir Yuk terima ini Kita aktifin battle drive Langsung kita kasih musuh Iya disini ketika Si Sorin Otomo Muncul di Pintu yang hijau juga ya Nah disini gue gak tau guys Apakah gue bisa dapet Bonus atau enggak Setelah kita berhasil mengalahkan dia Karena disini tulisannya adalah Kita harus mengalahkan si Sorin Itu di pintu yang merah ya Kalo dia muncul di pintu yang merah Bukan pintu yang hijau Nah kita akan coba liat nih Soalnya Memang tempatnya si Asikaga Merupakan tempat Atau markas yang paling ribet Dan Paling susah untuk dapetin bonusnya ya Oke sudah kalah semua Let's go kita liat Pintu mana lagi yang akan kita dapetin Oke nice Disini kita dapet pintu merah Dan kita diberikan semacam reward ya Atau diberikan semacam hadiah Kita langsung Battle drive nya aktif guys Jadi disini kita akan manfaatin Battle drive dari hadiah ini Untuk mengalahkan musuh yang muncul Yaitu si Sorin Otomo Nah kita akan coba liat ya Apakah setelah berhasil mengalahkan si Sorin Otomo Di pintunya merah Apakah gue dapet Bonus atau enggak guys Iya kita jangan buang-buang kesempatan ya Mumpung kita dikasih battle drive gratis Yuk terima nih Musuh dari si Katakurako Juro Iya sip Sorin Otomo kalah Masih ada satu pintu lagi ya Oke come on Bentar Disini sebelum gue Hancurin pintunya Gue akan ini dulu ya Kalian semua officer Iya ini merupakan Kotak spesial yang kedua Dan oh iya disini gue baru inget Dimana kotak spesial Itu sebenernya ada satu lagi guys Ada tiga ya Dimana untuk yang ketiga Itu baru akan kalian temukan Kalau kalian berhasil untuk membuka Semua pintunya Itu berwarna merah Maka nanti akan ada Sebuah kotak spesial Yang muncul ya Tapi disini Sayang sekali Dikarenakan Gue gak bisa dapet Semua pintu warna merah ya Jadi gue tidak bisa menemukan Kotak spesial Yang satunya lagi Oke disini Oke disini kita sudah ditunggu ya Sama si Yoshiteru Asikaga Oke Si pak kumis ini terlihat Cukup serius ya Dan disini sama sekali Tidak ada notifikasi Dimana kita berhasil Untuk mendapatkan bonus ya Bonus apapun itu Masih belum muncul Jadi disini Sepertinya gue gagal Untuk dapet bonus yang pertama Sama yang kedua Jadi memang benar-benar Harus butuh keberuntungan Guys Terima kasih telah menonton Yuk let's go Kita akan habisi si Yoshiteru Asikaga Dan seperti biasa Nanti ketika darahnya sudah 50% Dia akan memilih rolet ya Dia akan menggunakan roletnya Untuk mendapatkan kekuatan Entah itu yang kecepatan Entah itu yang attack Entah itu yang speed Dan lain-lain ya Intinya dia tuh Akan meningkatin status Dari kekuatannya guys Yuk terima nih Kita akan kasih musuh dulu Ah shit Iya di pari gue coy Iya mampus dia terpocok guys Nah disini dia akan Menggunakan roletnya ya Kita lihat Warna apa yang dia dapatkan Oke Dia dapet yang warna merah guys Waduh disini dia akan Meningkatkan kecepatan Dan juga attacknya ya Iya anjir Dia langsung pake musuh dong Bentar-bentar Gue akan kabur Oh shit anjir Ditempak coy Bentar gue akan kabur dulu ya Jadi musuh dari si Ashikaga ini Merupakan musuh yang lumayan keren ya Dimana dia memanfaatkan Segala jenis senjata ya Dari pedang Tombak Dan lain-lain Oke dan sekarang statusnya meningkat ya Kalian lihat di tubuhnya ada Cakra warna merah gitu Iya bentar sini Lebih baik kita bertarung disini aja guys Daripada bertarung di area yang lumayan sempit ya Yuk terima ini Ini merupakan giga basara ya Gue memang jarang menggunakan giga basara Karena serangan ini lumayan OP Tetapi yang kita lawan adalah si Ashikaga Iya nice Masih belum mati coy Anjir Sudah dikasih giga basara loh What the hell Iya dia ngeluarin naganya dong Aduh dia ngemusuh lagi dong Bentar 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 Gue akan parry Nice Oh mampus Oke Itulah dia kita berhasil mengalahkan si Ashikaga Di istananya yaitu Eiroku Palace ya Dan disini sayang sekali Gue tidak bisa mendapatkan bonus Dikarenakan tadi bonus yang pertama Kita harus membuka semua pintunya itu berwarna merah ya Dan sayang sekali gue tidak beruntung Dan untuk bonus yang kedua Kita harus mengalahkan Sorin di pintu yang merah Itu juga kita tidak dapatkan dikarenakan Gue gak tau gitu loh Kita harus kalahin si Sorin Otomo di pintu merah yang keberapa guys Jadi memang untuk bonus yang kedua Gue memang masih belum tau secara detail ya Caranya tuh seperti apa Apakah gue harus kalahin si Sorin Otomo Berkali-kali di pintu merah Atau seperti apa Mungkin kalian yang tau Kalian bisa komen di komentar ya Agar gue juga tau gitu loh caranya Oke tapi itulah dia guys Kita sudah berhasil untuk menyelesaikan Eiroku Palace yang kedua ya Dimana yang nongol bukan si Matsunaga Juga sama Kotaro Melainkan ada si Yoshiro Shimazu Munechige dan juga si Sorin Otomo Oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa 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 di video berikutnya